Bismillahirrahmanirrahim, intinya adalah tidak ada kalimat tertentu yang diucapkan sebagai niat sholat. Tidak juga kita jumpai dari sunnah Rasulullah SAW bahwa beliau mengucapkan kalimat tertentu sebagai niat sholat. Tidak juga Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk mengucapkan suatu kalimat sebelum sholat sebagai niat. Niat sebetulnya merupakan iradah hati ketika seseorang berdiri untuk melakukan sholat, ia sudah berniat, yakni ia beriradah bahwa saya akan sholat ini pada jam sekian. Tidak perlu juga iradah tersebut diulang-ulang di dalam hati, karena sebelumnya seseorang telah beriradah bahwa saya akan sholat ini dan itu merupakan niatnya. Sejauh berkenaan dengan, dulu pernah didapati di dalam buku atau literatur-literatur jemaat, di dalamnya telah keliru dinyatakan bahwa doa yang berbunyi, Inni wajjah tuwajhiya lillazhi fatoras samawati wal ard, hanifa wa ma'ana minal musyrikin. Di dalamnya doa tersebut dianggap sebagai niat sholat. Dalam hal ini saya tidak menjumpai dalam hadis manapun yang menyatakan bahwa hadrat rasulullah s.a.w. membacakan doa tersebut sebagai niat sholat. Sebagaimana kita ketahui doa tersebut diambil dari Al-Quran. Kalau tidak salah, untuk pertama kalinya hal ini tercantum di dalam literatur jemaat. Nama bukunya adalah Fika Ahmadiyah dalam bab sholat, karya Hafiz Roshin Ali Sahib. Di dalam buku tersebut tertulis bahwa doa Inni wajjah tuw dinyatakan sebagai niat sholat, padahal tidak didapati rujukan yang mendukung hal itu. Dalam satu acara majlis irfan, Hadrat Khalifatul Masih al-Rabi r.a.w. pernah menjelaskan berkenaan dengan hal itu, bahwa tidak ada kalimat tertentu yang dibacakan sebagai niat sholat. Sejauh berkenaan dengan doa-doa ketika Rasulullah s.a.w. berniat untuk sholat, lalu berdiri, setelah mengucapkan takbir, beragam doa yang beliau panjatkan, sebagaimana kita jumpai dalam berbagai hadith. Salah satu doa yang kita panjatkan setelah takbir, dalam caraksana, puji sanjung kepada Allah Ta'ala, adalah Kita dapati dalam hadith Sunan Tirmizi, bahwa Rasulullah s.a.w. memanjatkan doa tersebut, setelah mengucapkan takbir, dan itu diriwayatkan oleh Hadrat Aisyah r.a.w. Selain itu, ada beberapa doa-doa lain, yang salah satunya terdapat di dalam sahih muslim, yang menyatakan bahwa Hadrat Rasulullah s.a.w. biasa membaca doa yang panjang, yang mana jika doa tersebut dibaca, maka bisa memakan waktu satu sampai satu setengah menit, begitu panjangnya. Dan doa panjang itu dimulai dengan kalimat, Ketika Hadrat Khalifatul Masih al-Rabi r.a.w. menjelaskan hal tersebut, Huzur menerangkan bahwa tidak ada kalimat tertentu yang diucapkan sebagai niat, adapun di dalam berbagai riwayat, kita temukan beragam kalimat yang Rasulullah panjatkan setelah takbir, salah satunya adalah doa yang tadi. Jadi, ini terpulang kepada setiap orang, jika ia menghendaki untuk membaca doa yang panjang, silakan saja. Namun, jika ingin membaca doa seperti yang biasa dibacakan di dalam jemaat ini, yang berbunyi subhanakallahumma wabihamdika, itu pun bisa, silakan saja. Bahkan jika ingin membaca dua-duanya, silakan saja. Pada intinya, sebagaimana yang telah saya katakan bahwa tidak ada kalimat tertentu yang diucapkan, sebagai niat salat. Karena niat sebenarnya merupakan irada hati. Adapun berkenaan dengan doa, yang salah satunya adalah inni wajah tuwajhia lilladzi, yakni kalimat doa yang biasa Rasulullah panjatkan setelah takbir, yang mana riwayat tersebut terdapat di dalam sahih muslim, merupakan doa yang panjang, yang biasa beliau baca. Untuk itu, jika ada yang berkeinginan untuk mengikuti sunnah Rasulullah, untuk membaca doa panjang tersebut, silakan saja. Boleh-boleh saja, seseorang bisa membacanya. Dan juga jika ingin membaca subhanakallahumma wabihamdika, itu pun bisa. Begitupun jika mau membaca dua-duanya, boleh-boleh saja. Selain itu, masih banyak doa-doa yang kita dapati dalam hadith. Ada yang bercorak doa, ada juga yang bercorak sana atau puji sanjung kepada Allah Ta'ala. Silakan juga jika ingin membaca itu. Zahir Sab, apakah doa-doa itu dibaca sebagai niat atau sebagai permulaan sholat? Sebagaimana cara-cara yang kita lakukan sana subhanakallahumma wabihamdika seakan-akan kita memulai sholat dengan kalimat tersebut? Seperti yang telah saya katakan, bahwa niat sholat merupakan sesuatu yang berbeda, niat merupakan irada. Sedangkan doa-doa ataupun sana seolah-olah kita memulai sholat dengan doa-doa tersebut. Satu hal yang ingin saya sampaikan yang perlu diingat adalah seorang imam yang biasa memimpin sholat berjamaah perlu bagi imam untuk mengikuti sunnah yang ada. Karena satu sabda Rasulullah SAW yang merupakan fondasi di mana beliau bersabda, jika kamu menjadi imam, fal yukhafif, maka ringankanlah. jangan pula ketika itu seorang imam membacakan doa yang panjang. Khususnya doa sana yang seperti ini dibacakan bisir, yakni tidak disuarakan. Jangan sampai karena imam membaca doa sana yang panjang, sehingga makmum salah faham, lalu mengucapkan subhanallah, berfikiran bahwa jangan-jangan pak imam lupa. Untuk itu bagi kita, simple saja, tidak sulit, kita memiliki khalifah Rashidin yang mana Rasulullah telah mengharuskan untuk mengikuti sunnah para khalifah Rashidin. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifah Rashidin wal Mahdiyin. Untuk itu mudah saja bagi kita, cukup dengan mengikuti imam kita, Hadrat Khalifatul Masih, Amirul Mu'minin, tidak perlu bingung dengan hal-hal yang seperti itu, kita hanya meniru apa yang beliau-beliau lakukan. Iyah, tidak perlu direpotkan dengan hal-hal yang seperti itu. Betul sekali yang Anda sampaikan, sebagaimana yang tercakup di dalam kata tersebut, yakni niat. Niat artinya adalah irada hati, bukan dengan mengucapkan kalimat tertentu, misalnya dalam bahasa Arab, atau dalam bahasa Urdu, atau bahasa apapun. Dan, sebagaimana ketika kita berniat, saya akan berikan contoh untuk memudahkan dalam memahami, misalnya seseorang yang ingin pergi melakukan perjalanan, di dalam hatinya sudah timbul irada, bahwa saya akan melakukan safar, untuk itu tidak perlu menzahirkannya di mulut, dengan mengucapkan, saya berniat untuk melakukan safar. Dalam hal ini, Hadrat Khalifatul Masih al-Rabi, rahimahullah, pernah menyampaikan satu kisah yang menarik, al-kisah saudara-saudara muslim Ghairah Mahdi, yang tinggal di kampung-kampung di Pakistan, ada di antara mereka yang biasa mengucapkan niat, dalam bahasa daerahnya, sebagai niat ia mengatakan, di belakang imam. Setelah itu ia ragu, apakah saya sudah niat atau belum, kemudian ia secara formal, memegang imam, dan mengatakan, saya berniat untuk sholat di belakang imam ini. Seperti itulah jika seseorang sudah berlebihan, dalam mengamalkan ajaran Islam, sampai seperti itu keleguan mereka. Untuk itu, kita hendaknya mengamalkan hal yang mendasar ini, dengan penuh pemahaman, bahwa Rasulullah tidak pernah mengajarkan, untuk mengucapkan niat dengan kalimat tertentu, karena irada hati itulah yang merupakan niat. Kita pun tidak perlu diriputi kekhawatiran, dengan berfikiran bahwa seolah-olah, ajaran di dalam jemaat telah mengalami perubahan. Ini adalah masalah fikah yang sifatnya umum, dan tadi telah dijelaskan, dalam hal ini tidak terjadi perubahan, seolah-olah dulu jemaat mengajarkan begini, sekarang begini. Ada pun para ahmadi yang telah menyimak soal jawab huzur berkenaan dengan itu, mereka sudah mengetahui sudah sejak lama, dan jika ada yang belum pernah menyimaknya, barusan narasumber kita telah menjelaskannya secara rinci. Intinya adalah, Niat merupakan irada hati, ketika Anda akan melakukan sholat, di dalam hati Anda timbul irada, dan itu cukup. Ada pun mengucapkan kalimat tertentu sebagai niat, tidak kita temukan merujukannya di dalam hadith. selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.